selamat menikmati 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 agar kita semuanya rezekinya lancar, begitu ya oke, monggo silahkan pertanyaan selanjutnya Mbak untuk pertanyaan yang selanjutnya apakah penglarisan itu ada efek negatifnya atau tidak ya, sama yang saya seperti yang saya sebutkan tadi Mbak bahwa penglarisan, kemudian kesempatan apakah ada efek negatifnya ada jika orang itu menggunakan penglarisan yang salah penglarisan yang salah itu bagaimana? dia menggunakan ritual-ritual, yang sangat aneh-aneh misalkan ya, malam Jumat, Kliwon, kekuburan ambil tali pocong, ini itu adalah yang salah, salah besar ini efeknya sangat buruk sekali dan biasanya ini sudah, ikutnya apa ya bersekutu langsung dengan jin, nah ini efeknya sangat luar biasa buruknya bahkan ada yang menggunakan tumbal, bahkan ada yang menggunakan apa namanya nyawa untuk sebagai pengikatnya ya, ini sangat berbahaya sekali jadi, untuk teman-teman semuanya harap diketahui juga kalau ingin menggunakan penglarisan, sarana penglarisan lihat dulu, prosesnya itu bagaimana apakah prosesnya ini menggunakan tata cara yang harus neko-neko dan lain sebagainya ini harus teliti juga teman-teman semuanya ada penglarisan yang baik dan ada penglarisan yang buruk maka yang buruk tinggalkan yang baik, silakan diambil contohnya menggunakan asimah yang berasal dari doa, wirid, dan zikir juga bisa menggunakan amalan-amalan doa ya, itu yang lebih baik kemudian pertanyaan lagi Mbak, silakan untuk pertanyaannya omzet saya itu turun terus jadi apakah ada yang salah dengan usaha saya atau bagaimana oke ya, sebenarnya untuk pertanyaan ini sudah saya jawab di beberapa video saya yaitu kenapa omzet turun itu karena ada perubahan yang terjadi perubahan ini itu adalah biasanya biasanya karena ada yang dirubah misalkan asalnya dia melayani konsumen itu sabar ya konsumen datang mau beli ini dia bersabar gitu dengan halus kata-katanya setelah konsumennya datang banyak sekali dia tidak sabaran sabar bu ini dulu ya ini dulu akhirnya dia menjadi sedikit kasar ya ini akan mengakibatkan pelanggan itu pegah untuk datang lagi begitu ada lagi silahkan ada untuk yang selanjutnya saya ini membuka cabang apakah saya perlu memahari mustika penglarisan jadi bagus lagi untuk cabang saya atau tidak oh begitu ini jadi untuk teman-teman yang sudah memahari mustika penglarisan dari saya kalau ini buka cabang dan ingin memastikan bahwa tempat itu bisa laris lagi silahkan tidak apa-apa memahari lagi tidak apa-apa atau menggunakan yang sudah tidak apa-apa juga ini tergantung teman-teman semuanya silahkan silahkan ada lagi ada lagi untuk yang selanjutnya saya itu dulu memahari mustika penglarisan dari kibagus bijaya itu level 1 sekarang target omset saya sudah tercapai nah saya ini menaikkan target omset saya lagi apakah saya harus memahari mustika penglarisan level kedua atau selanjutnya bisa nih ya itu tergantung keinginan target jika target omsetnya ingin naik silahkan menggunakan level selanjutnya atau meneruskan yang sudah ada gitu tapi saran saya kalau ini ingin lebih cepat membuka japan-japan lagi ya silahkan begitu ya ada lagi untuk yang selanjutnya lagi apakah jenis energi dari mustika penglarisan dari kibagus itu alami atau menggunakan kodam ya kalau untuk sarana dari saya saya menggunakan metode nafas metode ini digunakan dengan cara kita membaca doa ya kemudian ditiupkan ke media sebuah air ataupun sebuah benda ya insya Allah dengan kita meniupkan tersebut energi yang ada di dalam doa ini akan masuk ke dalam sarana tersebut nah ini dinamakan sebagai energi ilahiyah ya boleh dicoba di rumah juga dan boleh digunakan tidak ada efeknya atau tidak ada halangannya begitu ada lagi mustika penglarisan itu apakah harus dirawat secara rutin atau tidak misalnya pada waktu tertentu harus diberi minyak atau bagaimana kalau untuk ini saya berbicara tentang mustika mustika penglarisan tidak harus kita rawat karena itu memang sebuah sarana ya memang sarana tidak usah kita rawat yang kita lakukan bukan adalah kita merubah diri kita misalkan kita rajin beribadah rajin bersedekah dan mencantuni anak-anak yatim nah ini termasuk meningkatkan kekuatan yang ada di dalam usaha kita positif energinya akan semakin kuat begitu teman-teman semuanya ada lagi ya jadi saya tambahkan tadi saya berbicara tentang penglarisan memang disini ada yang kerjanya untuk usaha ada juga kerjanya sebagai karyawan teman-teman sudah tahu mungkin bahwa karyawan itu pasti suatu saat nanti akan keluar dari kerjaan ya pasti akan keluar dari kerjaan nah setelah keluar dari kerjaan otomatis mungkin akan membuka usaha usaha baru gitu nah yang dilakukan adalah membuka dagangan atau toko nah toko ini kita mulai belajar disitu menaruhkan barang kemudian kita juga belajar bagaimana mendatangkan toko dan lain sebagainya nah ada pertanyaan yang berjalan masuk di salah satu channel saya yang ini channel ilmu paranormal katanya hukumnya penglaris tidak boleh jadi penglarisan saya jelaskan sedikit lagi mas ini dengan mas arega rahmayadi katanya penglarisan itu hukumnya gak boleh yang gak boleh adalah kita menganggap penglarisan ini adalah pengabul hajat kita ini salah besar yang betul adalah kita melakukan usaha lahir yaitu kita marketing kemudian perbahagia toko dan lain sebagainya dan usaha batin yaitu kita menggunakan sarana ataupun kita berdoa nah ini adalah usaha untuk mengelariskan dagangan yang namanya penglaris adalah usaha melariskan dagangan ya usaha kita bisa bermacam-macam seperti yang saya katakan tadi tergantung orangnya mas mengimani ini itu sebagai apa penglaris ini itu sebagai apa bahkan ya saya contohkan handphone saya tadi mana ya handphone itu jika orang ini mengimani bahwa handphone ini adalah pengabul Duhan Syar misal mendantangkan rezeki untuk dia dan dia misal hp-nya ini handphone-nya dibuang ataupun dimatikan dia akan merasa gelisah ini sama halnya dengan dia sudah mengagap ini istimewa ada energinya ada kekuatannya yang bisa mengagulkan saja dia gitu makanya sekarang ini banyak sekali orang yang salah punya handphone tapi dia menganggap handphone ini adalah pengakul segalanya saya mau pesan kalau tidak ada handphone rasanya hidupnya tidak ada gunanya dan lain sebagainya ini yang salah jadi semuanya itu tergantung kita mengimani kita meyakini ini seperti apa begitu teman-teman semuanya silakan saya menunggu untuk teman-teman yang sudah menyimak baik di channel saya Kipatus Wijaya channel saya Ilmu Paranormal dan channel saya Kamus Wisteri jika ada pertanyaan silakan di ucapkan silakan ditulis saya akan menjawabnya insya Allah bisa menemukan jawaban yang sesungguhnya begitu teman-teman semuanya silakan untuk teman-teman semuanya setelah ini saya akan jelaskan tentang pengasihan karena banyak sekali di sekitar kita ini para pemuda dan pemudi itu bingung ini saya tidak punya jodoh saya kok tidak laku-laku kenapa ini saya akan jawab gimana ada yang bertanya silakan ditulis oke jika tidak ada saya langsung saja bahas tentang pengasihan ada beberapa orang yang bertanya kepada saya kenapa saya sudah kaya saya sudah ganteng kok susah dapat istri kenapa kaya jadi begini keterkadang teman-teman yang sudah punya segalanya ini auranya turun auranya buruk untuk itu dia mendekati seorang wanita yang merasa takut wanita ini suka sama saya ini gara-gara saya kaya ataupun saya tampan ataupun menerima saya apa adanya begitu saran saya bukan mencari wanita atau mencari pasangan itu yang menerima apa adanya bukan ada apanya kemudian ada juga yang bilang kenapa saya cari jodoh kok susah sekali biasanya biasanya orang yang jodohnya susah itu gara-gara dia terlalu pilih-pilih pasangan begitu kalau ini saya jawab pertanyaan di sini mas arega hukum pelet itu bagaimana kalau hukum pelet itu sangat memaksakan itu sangat tidak boleh sebenarnya saya tidak mengajulkan untuk teman-teman menggunakan pelet untuk mencari jodoh ataupun pasangan lebih baik meningkatkan aura pengasihan jadi si wanita ataupun pria yang suka sama kita itu lebih tertarik alami bukan secara paksaan itu yang boleh karena ada doa ketika ini ketika melahiran bayi dibacakan doa surat Yusuf kalau wanita surat Maria agar cantik agar ganteng nah ini untuk meningkatkan aura pengasihan biasanya seperti itu oke ada lagi pertanyaan teman-teman ya ini pertanyaan tentang pengasihan mungkin asmara ya tentang mitos jilu si jilu atau satu dan tiga mitos penikahan kenapa ada orang yang menikah anak pertama dan anak ketiga itu tidak boleh takutnya nantinya ada yang meninggal salah satu duluan takutnya nanti orang tuanya meninggal duluan nah solusinya ini siapa Mbak Yeni silahkan dilakukan tidak apa-apa karena diperbolehkan ada yang bilang boleh ada yang bilang tidak itu karena mereka takut saja karena mereka memang menginginkan agar lebih baik saja begitu yang menjalankan misalnya si pasangan dua pasangan ini sudah sepakat untuk menikah walaupun ini mitos jilu silahkan dilakukan tidak apa-apa bisa melakukan hajatan atau selamatan itu tujuannya agar menghindarkan bala yang datang untuk Mbak Yeni saya sudah bahas di video saya sebelumnya di channel saya di Bapak Sujaya ini tentang pernikahan jilu silahkan dilakukan tidak apa-apa oke ini ada pertanyaan lagi di channel saya yang satu perbedaan pengasihan dan pelek pengasihan itu adalah dia yang ibadinya gini saya menggunakan pengasihan pengasihan itu merubah diri saya merubah aura pengasihan merubah penampilan saya daya tarik pesona dan lain sebagainya ini adalah pengasihan jadi jika ada wanita yang melihat saya tertarik begitu tapi kalau pelet itu adalah pemaksaan ibaratnya kita peritualkan seseorang lawan jenis kita agar dia suka agar dia tumbuh kepada kita agar apa yang kita ucapkan itu ibaratnya apa ya ibaratnya mengikuti kita semuanya ini yang sebenarnya tidak boleh karena itu adalah pemaksaan dan efeknya itu tidak baik karena gini mas mas Rahmayadi banyak sekali pasangan yang menggunakan ilmu pelet ataupun sarana pelet setelah menikah banyak sekali cekcok bertengkar dan lain sebagainya ini sangat banyak sekali ya silahkan jika ada yang bertanya lagi kalau untuk hari pernikahan boleh dicari yang baik asalkan jangan memaksakan sama harinya dengan apa ya namanya keluarga kita ada yang meninggal hari apa jangan disamakan begitu ya jangan disamakan oke apakah ada pertanyaan lagi atau silahkan jika apa namanya nanti ingin bertanya kepada saya silahkan nomor HP saya atau nomor WA saya ada di deskripsi di semua apa namanya mohon maaf ini ada mohon maaf kurang jelas pertanyaannya ya mas ya nanti HP saya saya sertakan di deskripsi silahkan nomor HP saya ataupun nomor WA saya ataupun asisten saya silahkan gitu kalau tidak ada pertanyaan lagi silahkan saya akan akhiri video live streaming ini ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya baik di channel saya Bibagus Wijaya channel saya Ilmu Paranormal channel saya Kamu Sustri semoga memberikan keberkahan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya sekian dari saya Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh